Ada nenek-nenek kemarin banget ngaji-pengajian di Al-Barokah. Terus dia bilang, ya Allah kamu kencing tuh. Saya yang kencingin. Ketika saya salah ngomong, kenapa benar sih ini dia bilang. Kenapa kita start, gak datang-datang ikut-ikut parti-parti minum homer. Gak bisa, kita gak bisa. Kenapa orang parti itu malam, jam 12, jam 1. Untung badan kita gampang bengek. Iya kan? Bada Isa keluar dikit. Gak main bos di parti orang muntah begitu, gak ada. Ada orang yang dikasih masalah. Dikasih kesulitan. Dikasih dia kesulitan, dia coba cari solusinya, gak ketemu. Dia coba kemudian cari jalan keluarnya, gak ketemu. Terus dia diuji sama Allah. Tapi dia sabar, sabar. Berlalu sehari, sepekan, sebulan. Kadang sampai setahun. Lalu kemudian dia merasa gini. Ya Rabb. Kok sampai kapan ini? Kadang-kadang dia berkata, Ya Rabb mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah nih? Malam hari ini, diantara yang kemudian kita akan bahas adalah, bagaimana kemudian pertanyaan yang muncul. Ustaz, kita nih kalau lagi pusing-pusingnya, kalau lagi susah-susahnya, gimana ya Ustaz? Padahal ngaji udah. Kita sholat udah Ustaz. Yang tahajud dijalanin, yang duha udah. Mana nih Ustaz? Jodoh juga belum ketemu-ketemu, Ustaz. Terus kemudian pekerjaan juga belum dapat-dapat, Ustaz. Ya Allah, ya Karim. Maka, ini yang kemudian menjadi tema kita, pembahasan kita. Maka, yuk nomor satu, tolong catat dalam hati kita. Kita masih berpegang seperti ini. Ini pegangan yang salah. Kayaknya kalau sudah beriman, gak boleh kena ujian. Rasanya kalau sudah beribadah, kayaknya gak boleh gitu kita ditimpah sama musibah. Padahal, ini bagian penting yang kedua, nekmat yang Allah berikan, akan terasa nekmat, kalau dibersamai dengan ujian. Saya ulang nih, nekmat akan terasa nekmat, jika dibersamai dengan ujian. Makan baru nekmat, kalau didahului dengan lapar. Tidur baru nekmat, kalau didahului dengan ngantuk. Kalau kita sudah bolak-balik, malam tidur, gak ngantuk, susah. Masih kepikiran, satu titik, dua koma, itu orang yang cantik, sudah ada yang punya. Ya Allah, gitu. Masih gitu kita, menggunakan kalimat-kalimat ajaib ini. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bintang yang kupuja. Dari sekian banyak wanita cantik, hanya engkau yang kupuja. Jawabannya, peratlah. Ustaz, lihat simak nih. Orang-orang yang beriman, bukan berarti tanpa ujian. Orang-orang yang ibadah, bukan berarti gak ada musibah. Maka gimana Ustaz? Yuk, nih, pelajaran kita. Di malam hari ini, yang kita minta sama Allah SWT, adalah sifat punya keberanian, untuk melakukan amal soleh, berani ninggalin amal salah. Dua sifatnya. Berani melakukan amal soleh, berani ninggalin amal salah. Apa namanya Ustaz? Allahumma inni as'alunka al-huda wa at-tuka. Ya Rob, saya minta petunjuk. At-tuka. Nah ini makna at-tuka, teman-teman catat. Sifat yang ada dalam hati kita, yang mendorong kita berani, punya nyali, untuk melakukan amal soleh. Diajak sama teman, nih, ke masjid, ayo kita ngaji. Bagaimana maghrib, ada Sheikh Fikri. Bagaimana lisa, ada Sheikh Ahmad. Gak pantas ya? Kalau Sheikh Fikri, Sheikh Fikri enak. Ya salam. Enak gitu emang. Emang pantas dibilang Sheikh Fikri orangnya tinggi juga, hidungnya mancung, orangnya soleh. Pantes gitu. Sheikh Ahmad gitu. Selama ketepu gitu gitu. Jadi Ustaz, diundang gitu ya, mau datang ke majelis ilmu, tuh, ada sifat at-tuka. Orang punya sifat at-tuka, kalau tahu amal soleh, dia gak banyak pertimbangan. Kerjain. Dapat informasi, kerjain. Kalau ngelakuin amal soleh itu, gak banyak pertimbangan, langsung sat-sat. Itu namanya apa? At-tuka. Diajak. Yuk kita ngaji. Ayo. Pokoknya semangat gitu. Kalau amal soleh itu semangat. Gimana? Ini ada ta'aruf, ikut. Ikut. Masukin tiga. Ditolak lima. Ikut. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Dia bilang. Ayo kita ambil gitu. Pokoknya selama itu kebaikan, dan selama itu amal soleh, ada nyali keberanian kita, untuk apa itu? Untuk ngelakuin amal tersebut. Itu namanya apa? At-tuka. Lawannya Ustaz. Keberanian, sifat, nyali, melakukan amal salah. Nah itu namanya ghil. Jadi kalau melakukan amal salah, gak ada rasa takutnya gitu. Kita ngeliat ada orang-orang yang gampang banget, ngelakuin maksiat. Aduh, ya Allah. Dia ngeliat. Gak bisa gitu ngeliat ada hal-hal kecil. Ada perempuan lewat. Aduh, tahan gak? Memulut tahan. Gak bisa, gak bisa ditahan gitu. Liat. Duh, mbak, cantik banget. Jungkir balik dong. Gitu. Gitu. Tuh mulut gak bisa disekolahin. Kenapa gitu deh. Masya Allah. Terus juga si perempuannya, mbaknya kayang lagi. La ilaha illanta. Nyambung gitu deh. Ustaz. Berani, melakukan amal salah. Dan namanya ghil. Wana za'na fi sudurim min ghil. Makanya orang-orang yang sebenar-benarnya hijrah, orang yang sebenar-benarnya taubat, bilang saya udah hijrah Ustaz. Ano udah taubat Ustaz. Kelihatan dari satu sifat. Apa Ustaz? Jangankan mau ngelakuin maksiat, memandangnya maksiat, mendekatinya aja, kita sudah gak punya hasrat. Itu baru sebenar-benarnya orang tahu, taubat. Tuh sifat ini. Jadi gak usah khawatir. Ini yang mau kita tanemin, biar kita kemudian punya apa? Punya nyali. Nyali melakukan amal soleh. As'alu kaluhudawat huqoh. Nyali kita meninggalkan amal salah. Karena yang punya nyali melakukan amal salah. Namanya sifat apa? ketiga. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Awas. Jangan pernah mengecilkan amal soleh yang kita kerjakan. Saya ulang. Jangan pernah menyepelekan. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah mengecilkan. Kebaikan apapun yang kita lakukan. Walaupun kata orang itu kecil. Ingat. Sebab kenapa Ustaz? Karena seseorang bisa mengerjakan satu kebaikan, itu hasil dia lulus dan lolos dari jutaan godaan. Godaannya syaitu. Jadi bukan perkara yang sederhana. Ini maaf ya. Bisa datang ke masjid ini. Itu bukan perkara yang sederhana bosku. Kalau misalnya ada orang yang berhasil mengakil satu amal soleh, itu bukan perkara yang kecil. Karena sudah lolos. Screening. Sudah lolos dari seleksi. Ribuan jutaan godaan yang datang. Mau datang ke masjid nih. Ya Allah. Kalau tidak niat-niat banget kuat kita ini. Tidak nyampe. Tidak nyampe. Sudah niat mau ngaji. Whatsapp teman. Ada datang apa enggak? Punya teman bertiga nih. Grup. Bertiga doang bikin grup. Nama grupnya si paling kompak. Apaan? Tiga doang. Namain si paling kompak. Cuma tiga. Tanya sama yang satunya. Dia bilang. Lu datang apa enggak nih ke masjid MRBJ. Maghrib ada Sheikh Torik. Isha ada Ustadz Ahmad yang menuju Sheikh. Gitu kan. Kata dia apa? Enggak bisa. Ada kerjaan. Ya oke. Yang kedua. Nih lu bisa enggak? Ayo temenin. Enggak bisa. Ada acara. Nah temennya dua bilang. Lah mumpung lu kosong. Mumpung anti kosong. Ya udah berangkat aja sendiri. Dia bilang. Apa jawaban dia? Enggak bisa. Aku enggak bisa kan kosong. Mau bikin acara. Lah bagaimana? Kenapa sebab Ustadz? Karena masih nunggu. Jangan remehkan amal sona ini. Sebagaimana kemudian tolong sambungin ke nomor empat. Jangan melakukan amal soleh. Kita ini beramal soleh. Karena didikte oleh amalnya orang lain. Jangan pernah mau amal kita ini didikte oleh amalnya orang lain. Karena kita udah punya prinsip. Inna al-lazina qalu rabbunallahu thumma staqamu. Kita mah. Kalau ada orang lain yang mau membersamai kita. Waliatafadol. Ayo bareng-bareng. Ada yang kemudian enggak mau. Gak apa-apa. Gitu aja. Ini amal soleh. Saya suka sama ukti. Ukti berkenan enggak. Menikah sama saya. Kalau ukti mau. Alhamdulillah. Enggak mau. Ya saya paksa. Gitu doang. Susah banget sih. Gitu aja repot. Maksudnya bagaimana? Ya kalau uktinya enggak mau. Ya saya coba lewat jalur bapaknya ya kan. Pak gimana nih Pak. Mau enggak anaknya nikahin ke saya. Saya punya aset Pak. Dua ruko. Dua rumah mewah. Dua mobil listrik Pak. Enggak sembarang listrik Pak. Kalau bapak kan masih isi baterai. Saya udah punya gardunya Pak. Oh Pak. Makanya. Jangan pernah mau didikte amal kita. Oleh amalnya orang lah. Orang lain. Ya tolong catat. Ada tiga tingkatan orang beramal. Soleh. Nih. Biar kita kemudian pegang betul-betul nih. Pulang dari bekal ini. Enggak ada. Enggak ada apapun. Dan siapapun. Yang bisa bikin saya tuh. Jadi mentok. Jadi sumpek. Jadi putus asa. Enggak. Saya masih punya semangat. Satu. Ada orang yang kemudian melakukan amal Soleh. Dia baru bisa melakukan amal Soleh. Karena rame-rame. Jadi kalau rame-rame pada ngikut. Ikut. Ada pengajian ya. Pengajian dimana? Merbj. Rame gak? Rame. Ikut. Allahu Akbar. Mantep. Dia yang paling kenceng. Allahu akbarnya. Pas nyampe. Ngebahas apa sih? Gue gak paham dah. Karena dia gak tau nih tema yang dibahas apa. Dia bilang. Satu. Beramal Soleh. Karena masih didikte sama amalnya orang lain. Kenapa tuh dia, Stad? Nunggu rame dulu balu beramal Soleh. Nomor satu. Tapi dia gak mikir ini. Mau ada apa ke. Materinya gak ada. Nomor dua. Orang yang mau beramal Soleh. Kalau mendapatkan keuntungan duniawi. Beramal Solehnya nih. Ikut kajian gak? Ikut. Mana? Bintaro. Ada makanannya gak? Gak ada. Gak asik. Gak asik dia bilang. Sholat Jumat yuk. Yuk dimana? Di MRBJ. Ada nasi berkah gak? Gak ada. Nasi berkah gak ada. Udah gak berkah nih Soleh. Kenapa? Sebab. Yang berebutan sikut-sikutan Soalnya. Ya Allah. Yang tempat saya ya. Ya Allah. Nasi Jumat berkah. Gue yang ngalah. Ada bapak-bapak udah usia umur sekitar 52 tahun lah. Tauran. Berantem. Nasi kotak. Sama anak kecil umur 12 tahun. La ilaha illallah. Mending orang lain. Cucu. La ilaha illallah. Tapi saya bilang. Ya Allah. Ini keluarga lagi berjuang untuk hidup. Rabbana ya karimi arhamar rahimin. Orang mau ngaji. Masih nanya. Nanti pulang ada makanannya apa enggak? Nanti ada berkatnya apa enggak? Gitu kan? Kalau kita di kampung-kampung kan ada berkatnya ya? Ini saya selama ngaji nih. Di masjid MRB. Baru kali ini dikasih kelapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Girang bener gitu. Makanya saya bilang. Ini masjid berkah banget gitu. Ya Allah. Untungnya udah dikupas. Untungin ya. Alhamdulillah. Karena kemarin. Baru banget kemarin saya posting tuh. Baru banget ngisi maulit. Lalu depannya ada nanas. Ada kelapa. Saya mikir. Gimana cara nyobainnya ya? Tapi tuan rumah dari awal. Fadol. 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 Fadol apaan? Ini gimana cara ngupas. Tapi kan sebagai tamu. Malu meminta sesuatu kan? Dia bilang. Maksudnya kayak bilang. Pak minta parang bisa Pak? Dia bilang. Kan kurang pantas ya. Dia bilang. Ya kita bilang. Ya ya. Saya pegang ini kelapa. Saya puter lagi. Dia bilang. Kiri lagi. Takut ada tombol on offnya gitu lah. Dipencet kebuka gitu. Ya gak ada ya udah. Harapan saya cuma satu. Harapan saya. Kali. Abis ceramah. Ini dibungkusin. Gitu kali ya. Ya kita kan ustadz penjilat banget ini ya. La ilaha illallah. Kita harapan cerama udah berngobu-ngobu gitu. Masya Allah. Kita yang keringet tuh bukan dari kepala. Ampe dengkul udah. Ustadz. Kita berharap. Eh alhamdulillah. Saya mulai ceramah nih. Assalamualaikum. Semua baik-baik aja. Setengah ceramah. Itu yang anak kecil udah mulai datang. Ayo. Yang satu ngambil kelapa saya. Anak kecil tuh. Ada lagi bapak-bapak. Yang satu ngambil nanas. Ya itu tadi kakek sama cucu tadi. Ini tuh. Rabbiyakarimiyarhamarrahimiyar. Masya Allah. Hari ini rezeki saya. Kedapatan kelapa. Alhamdulillah. Kalian ntar di luar saya dapat nanas. Saya gak maksa. Kalau ada alhamdulillah. Kalau gak ada. Mumpung belum tutup. Masih jam 20.20. Oh gak mau usaha. Ngurid model apa. Masya Allah. Jangan dianggap bercanda. Kita lanjutin. Jangan remehin. Ngapa amal soleh? Kenapa? Untuk nyampe ke amal soleh tuh. Kita berhasil ngelewatin ribuan. Saya ulang. Jangan remehin amal soleh. Minum kelapa soleh. Jangan ngeremehin amal soleh. Karena orang bisa melakukan satu aja amal soleh. Itu hasil dari godaan ribuan. Bahkan jutaan. Yang datang dihadapkan sama gitu. Makanya nomor satu. Orang yang beramal soleh yang paling rendah tuh. Dia mau beramal soleh. Karena masih didikte sama amalnya orang lain. Orang lain pada datang. Gue datang. Orang lain pada ngaji. Saya ngaji. Orang lain pada gak ngaji. Ya saya gak ngaji. Jadi ini ngajinya musim-musiman. Kalau lagi musim rame, rame. Masjid lagi rame gak? Ada orang nanya masjid lagi rame apa enggak? Ini orang hamba Allah ini. Lu gak ke masjid? Lagi gak rame masjid? Kok bisa? Yang kedua. Melakukan amal tuh karena pengen materi. Ada beseknya gak? Gak ada. Gak usah lah. Eh ngaji gak ntar malam nih. Biasanya ntar malam kalau ngaji. Ustadznya tuh ngasih 50 ribuan. Tuh semua jamaah tuh. Dikasih semuanya. Dia belam. Bener nih bener. Ngaji dia. Pas giliran datang aturan udah berubah. Bukan 50 ribu. 5 ribu. Ya. Karena keinginannya materi yang didapat cuma itu. Nah yang mau kita lakukan. Nomor pertama. Amal soleh yang hakiki adalah pelakunya. Berarti orang solehnya adalah orang-orang yang melakukan amal soleh tanpa didikte oleh amalnya orang lain. Tanpa mengharapkan keuntungan materi. Karena yang dia harapkan cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Karena udah yakin. Yang kita lakukan, rezeki kita pasti tertakar. Tidak mungkin tertukar. Itu daful nih. Takdir pasti terbaik. Gak mungkin terbalik. Udah. Itu udah jargon kita. Itu udah pegangan kita. Kalau gak khawatir sih sama rezeki. Gak mungkin tidak ada satu makhluk pun. Kalian nih. Gak bisa ngambil rezeki dari saya. Saya gak bisa ngambil rezeki kalian. Tadi Sheikh ngasih contoh. Ada orang yang jadi ustaz terkenal. Saya ngasih contoh. Ya beliau di MNC. Ada ustaz yang kemudian belum tapi terkenal. Ustaz nengok ke saya. Saya kayaknya itu. Nah berarti ustaz. Ada masing-masing rezeki yang sudah ditentukan sama Allah. Oleh karena itu. Jangan remehkan satu amal soleh. Yuk sambungin. Katakan nomor berapa nih. Nomor lima berarti. Wala tahkirun na minal ma'asih. Sebagaimana kita gak merendahkan tentang amal soleh. Ini tolong catat. Jangan pernah sok merasa kuat dengan dosa kecil. Jangan pernah kemudian kita merasa kuat dengan ma'asih. Nah ini dosa kecil. Ini dosa kecil. Saya bisa ini. Oh kemana sih. Nih posat. Ini depan ada orang-orang pada main judi. Saya mau ngeliat. Saya gak main posat. Cuma liat-liat doang. Kontrol aja survei. Jangan pernah ngerasa sok kuat. Tepas giliran kita lagi ngeliat. Ada empat orang main. Yang ngeluarin uangnya. Yang satu orang. Kebelet pipis dia. Akhirnya dinyari. Duh duit udah keluar. Kata dia. Ini digantiin main. Enggak gak ada uangnya. Ini uangnya udah dimodalin. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi yang tadi cuma liat-liat. Akhirnya mah. Main. Setan pintar benar. Malah menang dia. Wah malah jago. Lama-lama malah jadi bandar. Yang awalnya cuma survei. Jadi bandar. Ini hikmah cerita terbaik. Jangan pernah sok merasa kuat. Dengan ma. Masyiat. Saya ulang. Jangan pernah sok. Jangan pernah merasa kuat. Dengan ma. Masyiat. Enggak stat. Saya mah. Kalau diberikan ujian sama perempuan. Saya gak bakalan tergoda. Yang liat temannya tergoda. Hina. Lemah. Cewek gitu doang aja kegoda. Lah kok bisa kita gak tergoda? Bukan karena kitanya yang kuat. Karena Allah punya sifat. Ya hayyum. Ya kayyum. Allah punya sifat. Al-kayyum. Kayyum itu gimana itu Ustaz? Di antara kita dengan ma'asyiat. Allah berikan dinding yang sangat tinggi. Sehingga kita gak ada keinginan. Kalaupun ada keinginan. Gak ada jalan. Kalaupun ada jalan. Gak ada keberanian. Kayyum namanya. Untuk ma'asyiat. Diberikan dinding kita. Sehingga apa? Kita gak ada keinginan buat ngelakuin ma'asyiat. Gak mau tuh ada perempuan lewat. Kita bilang gini. Ih cewek. Jungkir balik dong. Gak. Gak ada. Kalaupun ada. Jalannya tuh. Eh ceweknya godein kita. Ya Ustaz Ahmad. Gitu kan. Ini namanya cerita ya teman-teman. Tentu hati saya berharap kayak gitu. Tapi gak pernah terjadi. Gak pernah. Kalau nenek-nenek di pengajian. Iya. Manggil semuanya. Ustaz. Ya Allah. Lama mereka-mereka kita yang cip tangan. Kadang pipi saya dipegang-pegang. Kepala saya dikepak-keplak. Yalah. Kata neneknya begini. Dulu kamu kecil. Saya yang gendong. Dia bilang. Ada nenek-nenek kemarin banget ngaji pengajian di Al-Barokah. Terus dia bilang. Ya Allah. Kamu kencing tuh. Saya yang kencingin. Kata saya. Salah ngomong. Kenapa bener sih ini dia bilang. Maksudnya dia yang iniin kali ya. Yang ke toiletin gitu dia bilang. Tapi saking semangatnya. Dulu kamu kencing. Eh kecil kencing. Saya yang nencingin. Saya bilang gini. Subhanakallahumma bihamdika. Saya langsung pamit ini. Takut dua kali. Ustaz. Jangan pernah. Jangan pernah. Oh kenapa sih saat orang itu bisa jatuh kepleset dia. Aduh ngeri kita. Sama zina. Maka kita bilang apa. Kalau ada orang yang kepleset di dalam maksiat. Atau ngelakuin maksiat. Padahal kita tahu dia orang baik. Walaupun kita cuma cover tahunya. Padahal tampilannya kayak orang soleh. Tapi amalnya salah. Kita berkatalah sama Allah. Nih bentengnya. Berucaplah kita. Tidak ada kekuatan kecuali engkau ya Rab. Tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali engkau ya Rab. Allah tahu. Makanya Allah bikin dindingnya. Makanya kita ini kuat dari maksiat. Bukan karena kitanya yang kuat. Karena kitanya yang taat ke? Bukan. Karena Allah masih ya hayu ya. Hayyum. Allah masih kasih dinding sama kita. Masih kasih dinding sama kita. Kenapa kita start? Tidak datang-datang ikut-ikut parti-parti minum homer. Tidak bisa. Kita tidak bisa. Kenapa orang parti itu malam. Jam 12, jam 1. Untung badan kita gampang bengek. Iya kan? Mbak Da'isa keluar dikit. Tidak main bos di parti orang muntah begitu. Tidak ada. Mabok belum muntah. Sampai kata pelayannya. Ya Allah sudah berapa botol. Belum sama sekali Pak. Itu namanya masuk angin. Jangan keluyuran. La ilaha illallah. Tidak lihat. Beruntung yang gampang bengek. Yang gampang masuk angin. Tidak bakalan kegoda parti. Ya Allah. Alhamdulillah. Tidak coba lihat. Allah kasih ding-ding-ding-ding itu yang sebegitu tingginya. Dan kadang-kadang kita tidak sadar. Ternyata jalannya Allah membuat kita tidak jatuh dalam maksiat. Contoh lain. Ada orang yang dikasih masalah. Dikasih kesulitan. Dikasih dia kesulitan. Dia coba cari solusinya. Tidak ketemu. Dia coba kemudian cari jalan keluarnya. Tidak ketemu. Terus dia diuji sama Allah. Tapi dia sabar. Sabar. Berlalu sehari. Sepekan. Sebulan. Kadang sampai setahun. Lalu kemudian dia merasa gini. Ya Rab. Kok sampai kapan ini? Kadang-kadang dia berkata. Ya Rab mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini? Karena sudah merasa capek. Tapi di sisi lain dia tidak sadar. Abang. Capeknya dirimu. Melakukan perkara-perkara. Mencari solusi. Keluar dari maksiat. Keluar dari masalah ini. Sabar dari ujian ini. Nyari solusi gimana supaya bisa cari nafkah. Cari solusi gimana. Ya. Dia tidak sadar. Kesibukan dia. Aktifitas dia. Sibuk mencari kerja. Sibuk kemudian melamar pekerjaan. Sibuk dia datang pagi pulang sore. Datang pulangnya kadang maghrib dari pekerjaan. Disibukkan dengan kerjaannya. Dengan dagangannya. Sampai dia tidak memiliki kesibukan. Dan kesempatan untuk melakukan maksiat. Tuh. Coba lihat. Bukankah itu dinding yang Allah buat. Saking sibuknya kita. Ya Allah Ustaz. Saya sibuk banget di masjid. Sekarang saya jadi remaja. Jadi pengurusnya. Gara-gara yang itu menjadi pengurusnya nih. Kita dipanggil. Yuk siapin buat acara maulid. Yuk. Nanti mau ada acara. Ada Ustaz Rahmat. Nanti ada ini. Yuk siapin. Karpetnya gelar. Yang udah digelar. Gulung lagi. Yuk. Yuk bikin kesibukan kita. Meeting sana. Briefing sana. Kesibukan kita. Sehingga kita gak sempat. Jangankan melakukan. Berpikir saja. Gak sempat untuk ngelakuin maksiat. Kenapa? Karena kita dikasih kesibukan beramal soleh. Jadi kalau ada yang bilang gini. Ustaz. Capek banget ini saya dagang. Capek banget ini saya kerja. Ustaz. Capek banget ini saya kerja. Maka. Tolong catat baik-baik. Beruntunglah orang-orang beriman. Karena orang-orang yang beriman. Akan dihabiskan energinya oleh Allah. Di dalam kemah. Rugilah orang-orang yang ahdil maksiat. Kenapa sebabnya? Akan dihabiskan tenaganya. Di dalam maksiat. Dihabisin energinya buat begadang. Dihabisin energinya buat kemudian minum-minum. Dihabiskan energinya buat apa? Buat main judi. Itu kan dia. Berenergi ya. Mikir gitu kan. Main judi kan mikir. Gimana caranya supaya menang. Kemudian gimana permainan ini bisa dia tuntaskan. Dan seterusnya. Energinya habis dalam maksiat. Maka. Yang capek. Karena kerja lembur. Ada gak? Yang capek. Karena kita mungkin jadi karyawan. Yang capek. Mungkin karena kita seorang pedagang. Yang capek. Karena kuliah. Lagi skripsi. Baru datang. Ditolak. Datang lagi. Ditolak lagi. Datang lagi. Ditolak. Saya salah dosen. Mantus ditolak mulu. Kenapa sih pak tolak mulu? Saya bukan pembimbing kamu nak. Makanya liati namanya sama orangnya. Gak liat-liat sih kita. Maka bersyukur lah yang tenaga kita habis di dalam taat. Ditaat. Kenapa sebabnya? Karena kita gak dikasih kesempatan melakukan maksiat. That's good. Nah jadi kalau ada perkara-perkara yang membuat kita bisa selamat dari maksiat. Selamat dari amal salah. Tapi ada kawan kita. Ada sahabat kita. Yang tergelincir gitu kan. Terus jatuh. Ya Allah. Jangan pernah ngerasa bahwa kita yang paling kuat. Bukan. Karena Allah al-qayyum yang ngasih ding-ding sama kita. Makanya ada fikir. Ya hayu. Ya qayyum. Yang maha hidup. Yang gak pernah dikalahkan. Yang tidak pernah dimatikan. Yang tidak pernah mentok. Selalu ada jalan. Ya hayu namanya. Ya qayyum. Yang selalu memberikan kepada kita ding-ding. Penghalang. Dari apa? Keburukan. Kemaksiatan. Birohmatika dengan rahmatmu ya Rab. Astaghiru. Saya minta tolong. Saya minta bantuan. Makanya baca ini terus ya. Kalau lagi selamat dari maksiat. Kita ucapin. La hawla wa la quwata illa billah. Ngeliat ada orang lain kepleset. Ngelakuin maksiat. Jangan kemudian kita hinaikan dia. Cukup kita katakan. La hawla wa la quwata illa billah. Sambil kita mengambil pelajaran. Dari fakta-fakta mereka tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.